Pokiam Kim Chee Jilid 14 Kelihatannya sakitku ini tidak berarti sahutia sambil menghela nafas. Rupanya aku telah terkena angin dingin. Aku belum undang tabib aku hanya makan beberapa butir yohwan. Sesudah mengasuh 2-3 hari, barangkali aku akan sembuh. Sembari kata begitu, matanya bau pek, memandang kemejanya, di mana sekarang terletak sebatang pedang ialah pedang pemberiannya Tiat Siaw Puelek, yang di waktu malam lenyap tercuri orang. Ia lantas bersenyum. Saudara Jie, berkata ia, ketika kemarin ini aku layani Jie Amen Pedang dan kau telah lihat ilmu pukulanku dan lantas peringati Jie, aku lantas ketahui yang kau seorang ahli silat, maka selanjutnya aku perhargai diri kau. Pada T.O. aku telah minta keterangan, adalah diri dia itu. Aku ketahui kau orang si Jie. Aku menyesal yang Tiat Jie sudah tidak mampu melihat orang kau punya kepandayan tinggi. Kenapa kau diantapi mendekam di kandang kuda? Aku telah pikir, aku mesti ketemui Jie guna kasih tahu tentang dirimu. Kemarin aku kunjungi Jie, ia kebetulan tidak ada di istana. Tanda petik. Tetapi si Yau Jie goyang kepala. Jangan, to aku pada Pua Lek ya jangankah sebut aku, ia minta. Pekerjaan meroskam kuda itu adalah pekerjaan yang aku sendiri inginkan. Sudah hampir satu tahun sejak aku datang dan bekerja di Pua Lek kau, tetap hari kecuali melakukan kewajibanku. Aku tidak mau urusan lain adalah. Nama kau yang terkenal, sudah sejak sebulan yang berselang aku dapat dengar orang buat sebutan. Kemarin ini waktu halto aku piebu dengan Jie, aku kagumi benar ilmu ulat kau yang luar biasa itu. Kau bisa bergerak dengan gesit sekali. Aku sampai lupa diri, hingga di luar keinginan aku telah buka suara. Oleh karena itu, aku mesti terima seselan noyang. Pasti sekali aku tidak sudi berurusan daegan orang semacam mereka itu. Tempo hari itu MEU menyaksikan Jie yang kasih hadiah pedang pada Toako. Aku kagum bukan main, sebab tertariknya hatiku. Begitulah malamnya aku telah datang kemari, kesatu aku ingin minta pelajaran dari Toako dan kedua aku ingin pinjam lihat pedang tua itu. Sekarang pedang tua itu aku sudah lihat, aku dapat kenyataan, meski benar pedang itu sudah tua tetapi tajamnya tidak seberapa aku tahu. Toako tentu telah pikirkan pedang itu maka sekarang aku telah bawa itu buat dipulangkan. Buat perbuatanku, aku minta Toako sudi maafkan aku. Tanda petik. Pedang itu aku tidak pakai, baik kau ambil, saudara Jie. Aku suka kasihkan itu pada kau, ia bilang. Kemarin malam kau datang dengan pakai tutup muka, kendati demikian. Aku sudah ketahui, kau adalah orang itu, maka juga di hari kedua aku lantas cari kau. Bukannya maksudku saudara Jie, buat minta pulang pedang itu. Saudara Jie, izinkan aku omong terus terang. Aku masih muda, aku merantau belum cukup lama, akan tetapi Gui Hang Siang, Oe Ye Kie Pok, Kim Tu Fang Bo dan lain, semua orang yang namanya tersohor, aku telah pernah tandingi. Ternyata mereka sebenarnya orang biasa saja. Untuk menangkan mereka itu emua, aku telah tidak gunakan terlalu banyak tenaga. Tetapi saudara, kemarin malam, waktu aku berhadapan kau, barulah aku betul ketemu lawan. Saudara, dengan bermain dengan kau aku girang bukan main, pertama aku kagum, kedua karena aku sanggup layani kau. Saudara, oh, aku girang bukan main. Buk begitu gembira, hingga ia mau bangun, tetapi apa mau kepalanya berat, kakinya lemas, ia tidak sanggup berbangkit, sedang siau Jie juga sudah lantas mencegah. Jangan bergerak, saudara Li, kau rebah saja saudara Jie, aku masih belum belajar kenal dengan kau. Kata tuan rumah, sambil mengawasi dengan tajam. Saudara, aku masih belum ketahui nama kau yang besar dan kau asal mana. Aku asal Tokik kau, ia menyahut, sedang masih kecil aku telah tidak punya ayah bunda, maka kesudahannya aku jadi hidup terlunta-lunta di kalangan sungai Telaga. Ada orang panggil aku siau Jie, atau Jie muda, ada juga yang panggil Jie Jie, yaitu Jie yang kedua. Itu adalah jawaban yang menyimpang, dari situ Bung Perketawi orang masih belum mau kasih tahu namanya yang tenar. Pasti ia seorang yang mempunyai riwayat ia pikir. Ia tinggal dipul oleh kau secara merendahkan diri, itu mesti ada maksudnya yang tersembunyi, atau ia lakukan itu karena terpaksa. Sekarang kita baru kenal, aku tidak boleh desak ia, ia niscaya tidak mau omong terus terang, maka baiklah aku bersabar, sampai persobatan kita sudah cukup kekal. Oleh karena aku tidak punya tempat simpan, pedang ini baiklah ditinggal di sini, berkata pula si yau Jie, jikalau nanti aku perlu dan hendak pakai, aku nanti datang kemari akan minta pada to aku. Kau sakit to aku, kau tidak boleh apa, kau perlu lekas panggil tabib. Bawo pek, berterima kasih buat perhatiannya itu. Terima kasih, saudara Jie lah menyaut. Kau tidak usah khawatirkan aku, aku nanti minta tolong Huwoshio di sini pergi panggilkan tabib. Kalau sebentar kau pulang, tolong beritahukan Jie ya, bahwa aku lagi sakit dan karena itu baru satu dua hari lagi aku bisa berkunjung padanya. Si yau Jie manggut, aku nanti sampaikan omongan to aku ini, ia kata. Sekarang silahkan to aku mengasuh, aku hendak pulang, besok aku nanti datang pula. Terima kasih, saudara. Maafkan aku, aku tidak antar kau, berkata Bawo pek. Si yau Jie manggut, lantas siap selalu. Kelihatannya orang si Jie ini jujur, ia pikir Bawo pek setelah perginya tamunya itu. Ada harganya bagiku buat ikat tali persahabatan padanya aku hanya heran, begitu gagah dan masih muda, kenapa ia sudi menjadi bujang istal, menjadi tukang roskam kuda itu toh suatu pekerjaan rendah. Sebenarnya Bawo pek merasa heran dan masih hendak pikirkan halnya si yau Jie itu, akan tetapi mengingat sakitnya dan kepala pusing, ia lantas coba lupakan. Tidak lama Hua Oshio datang menengoki, tapi ia berat buat buka mulutnya. Ia tahu, jikalau tabib dipanggil, siapa yang nanti belikan dan masakan obat? Ketika Hua Oshio itu berlalu, ia jadi sedih. Sendirinya. Beginilah orang yang hidup sebatang kera di kampung orang A'aki tidak ada yang menengok dan rawati, hingga kalau umpamanya menutup mata, siapa akan urus mayatnya? Kedukaannya anak muda ini jadi bertambah kapan ia teringat pada si Ulian yang sudah tidak punya ora aktua, yang hari depannya guram berhubung lenyapnya tunangannya. Ia pun teringat pada si Amnio yang lemah yang ia percaya telah menjadi korbannya pengaruh dan uang. Sehingga lewat tengah hari Bawo pek belum dahar, sedang buat minum air saja tidak ada orang yang bawakan ia air teh. Semua menambah kedukaannya, pikirannya jadi pepat. Adalah di saat ini, kupingnya dapat dengar suara tindakan di luar kamar. Ia lekas memandang ke pintu, akan akhirnya tampak si Yaujie datang pula. Si Yaujie layani sobat ini minum teh ia lihat seng waktu masih belum malam, maka ia pergi keluar, di waktu bilik lagi ia datang bersama tabib. Bawo pek lantas diperiksa, terutama nadinya susudah itu tabib itu menulia surat obat dan kemudian pergi. Si Yaujie pun pergi untuk beli obat, ketika ia pulang, ia sekalian bawa anglo, sepiau warang, beras dan lain. Lebih dulu ia masak obat, lantas masak bubur. Maka sehabis makan obat, Bawo pek bisa lantas dahar bubur dan minum teh. Ya tu eh, terima kasih buat kebaikanmu ini, kata si sakit ia sangat bersyukur. Ia merasa sangat berhutang budi. Jangan kau berkata demikian, to aku kata si Yaujie dengan sungguh, nampaknya ia kurang senang. Aku minta kau jangan seojie, tidak berarti apa bagiku akan merawat kau, apa yang aku harap adalah kau mengasuh dan lekas sembuh. Kalau nanti kita sudah lama bersobat, baru kau akan dapat ketahui, aku si si Yaujie orang macam apa. Selagi mereka bicara tiba daun pintu ada yang tolak dari luar dan seorang gemuk bertindak masuk berbareng dengan ucapannya yang berlagu lidah soasai, katanya. Bagaimana eh, Lito ayah kau sakit? Si Yaujie pasang lampu seraya terus awasi erang yang baru datang itu, yang pun berbalik mengawasinya. Boweek sudah lantas mengenali siapa si gemuk itu. Suci yang kuih, ia lantas memanggil. Aku sedang sakit. Barangkali aku akan meninggal di sini. Eh Lito ayah kau jangan ngecobeloh si gemuk menegur. Siapa sih orangnya yang tidak pernah dapat sakit? Lewat dua-tiga hari, kau tentu akan sembuh. Di waktu begini bukankah kau sedang repot bopatanya kenapa kau bisa bagikan tempo untuk datang kemari memang ada seberapa meja yang penuh dengan tamu. Tetapi orangku sanggupnya mereka sendirian sup poancu jawab. Sebenarnya sudah dua hari ini aku lihat airmu kamu beda daripada biasanya. Aku khawatir kau dapat sakit, dan hari ini kau tidak muncul seantro hari. Aku jadi menduga keras bahwa kau sakit. Demikianlah aku datang. Boweek tertawa, ia menoleh pada si Yaujie. Kau lihat, Hyantue, berkata ia. Benar aku hidup sebatang kero di kota Pak Hia ini, akan tetapi peruntunganku baik. Buktinya suci yang kui ini, baru satu hari ia tidak lihat aku, ia sudah berkhawatir. Tanda petik. Sebelum orang menyahuti, sup poancu pun menoleh pada bujang istal itu. Kau siapa? Cua niatanya bolahkah aku ketahui si kau yang mulia? Aku orang sujie, sahut si Yaujie sembari bersenyum saudara ini adalah jie jie te. E, Boweek, memberitahu, ilmunya jauh lebih liahai daripada apa yang aku bisa segera. Ia tambahkan, Hyantue, cuan ini adalah suci yang kui yalah tuan dari warung arak di luar gang kita lapun menjadi sobat kekalku. Si Yaujie dan supo anie ump kekiong hiu satu pada lain. Masih saja suci yang kui mengawasi kenalan baru itu. Barulah ia menoleh pada Boweek. Kau telah undang Tabib To'aya, sesudah makan obat bagaimana kau rasakan ia tanya. Tabib bilang penyakit ini tidak berarti saw jie yang talangi menjawab, katanya sesudah minum beberapa bungkus obat ia akan sembuh. Cuma ia perlu mengasuh. Sup poancu manggut. Itulah aku percaya, ia bilang. Cuma li To'aya ini kendati ia pandai ilmunya dan pandai mencari hiburan tapi pikirannya agak tertutup. Sebenarnya juga, orang muda seharusnya mesti pantang paras elok. Mendengar ucapannya si gemuk, si Yaujie tercengang, kemudian ia lekas menoleh pada si sakit. Boweek pandang si gemuk itu, ia berniat mencegah orang bicara teus, tetapi supuan kau yang tidak memperdulikan mukanya bersemu merah, sudah bicara lebih jauh, katanya. Apa yang lebih liah ilak satu daripada paras elok adalah sakit rindu. Boweek tidak bisa tahan sabar lagi, hingga ia menegur, suci yang kui, ayo jangan kau ngacobe lo. Tapi si gemuk yang lucu itu tertawa. Jangan sembunyi-sembunyikan, sobatku kata ia. Li, to'aya hayo bicara menurut liang sim kau. Mustahil penyakit kau ini bukan disebabkan cuy siam ia nona bunga latar, jikalau ia suka nikah poan lo sem atau mau ikut siye. Sialong, perduli apa antap salia. Kita laki, asal kita punya kepandayan dan kemauan berapa saja nona kita hendak nikah, kita bisa dapatkan kenapa sih kau mesti selalu pikirkan cuy siam hingga kau bikin rusak tubuhmu yang kuat laksana besi? Bunga raya yang tidak punya liang sim, kita jangan buat pikiran. Kau seorang pintar, li to'aya, kau sebenarnya tidak usah minum obat, asalkah suka buka matamu dan hatimu dengan sendirinya penyakitmu akan sembuh. Tanda petik. Beda daripada biasanya, supuan kau bicara dengan sungguh-sungguh, nampaknya ia sengit atau tidak tenang, tetapi kemudian kelihatannya ia agak menyesal maka ia terpandang siya au jie dan kata pada orang baru ini. Aku adalah orang yang asing suka omong terus terang urusannya li to'aya ini telah bikin aku menjadi ibuk sekali li to'aya ini menjadi langgananku dan berbareng sobat baik yang aku hargakan. Si au jie manggut, ia tidak jawab tukang warung itu. Tapi li bau pek, yang rebah di pembaringannya, bersenyum tawar. Su changkui, apa yang kau barusan bilang, semuanya tfda cocok ia membantah. Memang aku telah kenal bunga raya, tetapi sekarang ini dia itu aku telah lupakan sakitku ini sedikit di ugata ada hubungannya dengan bunga itu. Tapi si gemuk bandel, ia tertawa. Sudah cukup li to'aya, ker kata ia. Sekarang baiklah kau mengasuh aku tidak mau adu lidah, sekarang aku mau pulang, besok aku nanti datang pula. Sehabis kata begitu, si gemuk pandang si au jie dan manggut, lalu bertindak pergi. Si au jie yang gak pemilik warung arak itu seorang yang aneh ia tidak mengerti, kenapa meskipun tubuhnya begitu besar, tindakannya cepat dan tepat. Li Bo Pe Bila lihat yang orang merasa heran, maka ia kata. Hian Tue, kau jangan pandang enteng pada tukang warung arak ini ia memang punya bagian-bagian yang istimewa aku. Telah pernah timbulkan itu kepadanya, tetapi ia tetap menyangkal. Si au jie manggut. Aku lihat dia dari sikapnya, dari tindakannya, ia mestinya seorang yang mengerti ilmu silat, ia bilang. Aku percaya ia seorang beriwayat Bo Pe, kata pula. Tunggulah sampai sakitku sudah sembuh. Aku mesti cari keterangan untuk mengetahui jelas siapa dia itu. Masih ada beberapa hal lain yang bikin aku heran, tetapi ah biarlah, tunggu saja lain waktu, nanti dengan perlahan aku bicarakan itu padamu. Si au jie manggut. Ia sebenarnya ingin ketahui halnya Puan Lou Sam dan Cie Sialong serta Cie Sialong ia mau minta keterangan dari Bo Pe, tetapi melihat orang sedang sakit dan agaknya tidak mau banyak omong ia batalkan niatnya itu. Baiklah aku bersabar demikian ia pikir. Dengan begitu mereka jadi diam dua-duanya. Si au jie duduk di samping lampu yang apinya guram. Suasana dalam kamar sunyi di luar tertampak dari jendela rembulan sedang bercahaya indah. Suaranya kutu malam terdengar nyata dalam kesunyian itu. Lama juga Bo Pe kelebah, akhirnya kedengaran ia merintih beberapa kali ia merasa sekujur tubuhnya panas. Tukang roskam kuda IU menunjang dagu alisnya mengkerut, suatu tanda ia mas gula rambutnya kusut, pakaiannya bunyak jahitannya, tanda kemiskinannya. Memandang ia dalam keadaannya itu, siapapun tak akan percaya bahwa ia sebenarnya pandai bugae. Diam-diam anak muda kita menghela nafas. Di dalam dunia ini entah berapa banyak orang gagah yang telah mati menderita di dalam kalangan sungai telaga. Ia pikir, di pihak lain, umpama di pweeau, segala kausu dan cinteng semua bisa makan enak dan pakaian bagus, hidupnya senang. Kenapa tidak ketahui orang sebagai siau jie ini? Dari omongaunya, dari gerak-gerakannya, ia bukannya orang sembarangan. Ia juga tentu belum lama cemburkan diri dalam kalangan sungai telaga. Kenapa ia tidak punya nama? Kendati demikian, buk-buk tidak berani lantas tanya asal-usulnya. Ia berkepandaian tinggi, tetapi ia tidak sudi campur gaul dengan orang jahat. Ia lebih suka hidup menderita. Ia, dari sini sudah terniatak ia searang yang sega ig kekal derajatnya. Kita baru kenal, tetapi ia suka berkorban untuk temani dan rawati aku. Ini juga bukti lain yang menyatakan ia berhati mulia. Oleh karena ini, anak muda kita jadi makin bersyukur. Hyantei sekarang sudah bukan siang lagi, pergilah kau. Tidur ia berkata. Sayang aku tidak punya pembaringan lain selainnya yang aku pakai sekarang hawa udara sangat dingin. Tanda petik. Ditegor begitu siya ujiye sadar dari ngelamunnya, ia terus berbangkit. Buat aku tidak ada selimut atau lainnya, tidak apa kata ia. Sekarang baru di permulaan musim rontok, hawa udara belum biasa dibilang terlalu dingin. Besok aku nanti ambil para buat tidur. To aku kau mau minum. Ia tuangkan teh. Dan bawakan itu pada anak muda kita. Bawuk minum sambil mengaturkan terima kasih. Sebentar kemudian pintu ditutup dan api dipadamkan, berdua mereka masuk tidur. Esoknya siang teklok datang. Jieya berkhawatir ketika ia dengar Lito Aya sakit, maka ia perintah aku datang menyambangi berkata hamba yang dipertaya itu. Jieya pun perintah aku undang tabib untuk periksa sakit. To Aya tabib itu, siang tai hou, adalah tabib pandai. Ia akan datang sebentar lagi, karena tadi waktu aku pergi padanya, ia masih mesti pergi ke dua rumah. Terima kasih Bawuk, kata. Aku masih sedia cukup Bawuk, bilang. Tapi Jieya tentu perhatikan aku, aku sungguh merasa malu sendiri. Ia lalu tunjuk siang Jieya, yang berada di sampingnya. Ia tambahkan cuan Jieya ini telah bantu aku. Maka kapan sebentar kau pulang, tolongkah sampaikan pada Jieya. Umpama kata di istana ia tidak punya pekerjaan lain. Aku minta supaya ia diperkenankan. Berdiam lagi beberapa hari sama aku di sini. Aku perlu orang buat temani aku. Itu perkara kecil. Aku sendiri bisa kasih putusan teklok. Jawab dengan cepat biarlah ia berdiam di sini, karena di istana ia tidak banyak pekerjaannya. Teok sudah bicara dengan bawah sikap seperti taikan kee atau kuasa istana, tetapi siang Jieya di sampingnya berdiri diam, sikap dan air mukanya tidak berubah barang sedikit juga. Bawuk, jadi heran, kenapa siang Jieya sudi bekerja sebagai bujang dan mesti terima perlakuan seperti menghina dari seorang budak. Meski begitu, ia diam saja, ia tidak mau buka rahasianya si orang si Jieya ini pada budak yang pegang kekuasaan atas pulau leku itu. Atas undangan cuan rumah, teklok duduk dan minum teh, sembari bicara ia mau tunggui datangnya siang Taihau, yang muncul tak lama kemudian. Tabib ini adalah salah satu tabib yang terkena di Pak Hia, ia bisa keluar masuk istana Raja Muda atau gedung besar, tidak heran kalau tingkah lakunya tinggi. Maka itu, masuk ke dalam kamar kecil dari sebuah gereja, bicara pun ia tidak mau, ia lantas periksa nadinya Bawuk, bikin resep lantas ngeloyor pergi. Teklok antar tabib itu sampai di luar gereja, lantas ia masuk pula akan periksa surat obat. Surat obat ini berharga mahal, biarlah aku yang bawa pulang untuk dibelikan obatnya. Ia berkata, kami memang punya perhubungan tetap dengan rumah obat Loh Liantong. Aku kira tidak usah kau yang bawa, biarlah sebentar saudara Jiee saja yang belikan obatnya Bawuk, menjegah. Teklok letakkan surat obat itu. Baiklah, ia bilang. Nah, sekarang aku hendak pulang baik. Tolong sampaikan terima kasihku pada Jiee ya, Bawuk. Pelak pesan. Teklok Manggut, lantas ia berlalu. Sepergenya budak yang berkuasa itu, Siaw Jiee kata pada sobatnya. Sungguh baik perlakuan tiat Jiee ya terhadapmu to aku. Teklok ini pengikut Jiee ya yang paling dipercaya, sampai Teklok diutus menyambangi kau dan mengundang tabib, itu berarti peikhargaan atas dirimu. Bawuk Manggut. Ketika aku masih di penjara, Jiee juga perintah Teklok beberapa kali datang menengoki ia kata. Lantas ia menghela nafas. Jiee Hyante aku benar tidak mengerti ia melanjutkan. Orang sebagai kau, aku percaya, dalam segala apa mesti bisa angkat kepala, maka aku heran, kenapa kau justru pilih pekerjaan bujang istal-istananya tiat Jiee ya? Kenapa, Hyante? Ditanya begitu, si Yaw Jiee menghela nafas. Sampai lama juga baru ia angkat kepalanya. Toa ko aku hendak bicara secara terus terang padamu, ia menyebut. Aku ini telah merantau di kalangan sungai telaga sejak masih kecil sekali, lantaran itu, sekarang sesudah besan, aku tidak mau merantau pula. Kalau begitu, kenapa Hyante tidak mau coba pertontonkan kepandayanmu di hadapan Jiee ya? Bopatanya pula. Seperti kau lihat sendiri, Jiee ha gemar silat, lah hargakan orang-orang yang punya kepandayan, siapa tahu andai kata ia angkat kau jadi cinteng? Tidakkah itu lebih baik daripada pekerjaan yang kau pegang sekarang? Berulang-ulang si Yaw Jiee goyang kepala. Sekarang ini aku tak ingin lakukan itu macam pekerjaan ia terangkan. Umpama kata aku menjadi cinteng, segera. Akan banyak orang yang ketahui aku ini orang macam apa. Bopak terperanjat. Kalau begitu, Hyante berkata ia, jadinya dengan jadi tukang istal ini kau sedang umpatkan diri? Kau jadinya tak ingin orang kenali kau. Si Yaw Jiee manggut pula disertai hulaan napas. To aku, sekarang kau telah mengerti, aku minta kau jangan menanyakan lebih jauh memegah tujuan. Tukang istal ini. Ringkasnya dalam hatiku aku punya kesukaran yang aku tak dapat uraikan. Tapi Jiee Jiee tidak takut, tidak takut siapa juga. Aku pun belum pernah lakukan apa yang melanggar undang negeri. Aku tinggal di Puelehu selaku bujang istal melulu untuk sementara. Aku sekarang lagi uji kesabaran lagi tunggu waktu. Apabila ketikanya sudah tiba, aku hendak pergi ke tempat lain. Hyante, kalau nanti aku sudah sembuh, aku hendak pergi ke Yankeng. Apakah kau suka ikut aku sama pergi ke sana? Bo Pek tanya. Di Yankeng aku punya sobat kekal yang bernama Tia Tso Chiang Tek. Siao Hang serta Sintoyo Kiantong. Mereka itu sedang menantikan aku. Di sana kita bisa bekerja sebagai Piawosu. Tapi Siao Jiee goyang kepala. Kian ke Aaku tidak mau pergi ia menyaut. Bo Peheran atas jawaban ini. Ia anggap sobat ini benar kukuai. Ketika ia hendak bicara pula, tiba ia lihat Siao Jiee berbangkit tangannya menyambar surat obat. Tau aku tunggu, aku hendak pergi beli obat ia kata. Kau tidak bawa uang, Hiatae. Di kantongku ada beberapa tel, kau ambillah itu. Tidak usah, aku juga punya uang ia kata. Dan sembelari kata begitu ia bertindak keluar. Bo Pek bertambah pusing kepalanya, karena ia tidak mengerti kelakuan yang aneh itu. Belum terlalu lama Siao Jiee sudah kembali dengan bungkusan obat, ia terus nyalakan api dan masak obat itu. Setelah Bo Pek minum obat, ia rebahan dan kemudian tidur pulas. Ketika ini digunai oleh Siao Jiee buat pulang ke istalnya di Puelek Bu, buat ambil perobot tidur. Hari itu Kie Kian Sin kirim hambanya pergi tengok Bo Pek, kapan pamannya dengar ponakannya sakit. Ia kirimkan uang belasan tel perak. Malamnya, Supo Ancu juga kirim bujangnya datang membawakan bubur dan lain untuk sobatnya yang sakit itu. Maka itu, kesudahan ia, Bo Pek tidak mengalami kesukaran. Uang sedia, obat dan makanan. Ada pelayan juga ada serta kawan yang dapat diajak bicara. Cuma, sebab selalu mestir bah dan jadi ngangguk. Kadang ia teringat pula pada Syulian atau Siam Nioh dan setiap habis ingat mereka ini ia jadi masgul berduka dan menyesal semua kejadian itu. Ia ingin jadikan pengalaman dan tauladan, agar lain kali ia jangan coba dekati orang perempuan lagi. Siao Jiee benar juga demikian. Ia pikir lebih jauh biar jadi bujang istal. Ia merdeka, pikirannya tidak terganggu. Oleh karena ia bisa hiburkan diri, lewat beberapa hari Bo Pek telah sembuh dari sakitnya, melulu karena sekian lama mesti diam saja di atas pembaringan ia masih lemah. Kau baik mengasuh terus, toh aku Siao Jiee kasih tahu. Tentang makananmu dan lain, kau tetap serahkan padaku dengan begitu aku melulu bikin banyak susah padamu. Bo Pek bilang, Semua itu tiada artinya Siao Jiee jelaskan. Sudah dua hari Supo Ancu tidak kirim orangnya datang membawa makanan, sebaliknya dari Pue Lehu setiap hari ada datang orang untuk menyambangi sekalian bawakan ia yang oh dan makanan-makanan lain untuk kuatkan badan. Maka Bo Pek bukan main bersyukurnya pada Tiap Jiee yang begitu perhatikan ia. Hari itu turun hujan kecil, tetapi hawa udara dingin sekali. Maka Siao Jiee pindahkan Eng Lo ke dalam kamar, buat pakai itu sebagai perapayan sambil berbareng masak air, masak nasi, dan lain. Dengan begitu, ia juga berada di dalam, hingga Bo Pek bisa pasang ngomong dengan dia. Chuang Lee, apakah kau di rumah demikian terdengar pertanyaan dengan tiba suara itu datangnya dari luar dan asing bagi Bo Pe Ska, hingga ia jadi haran. Siao Jiee lari membuka pintu dan melihat. Nyata yang datang ada orang hamba negeri, hamba dari Kimbun Teokok yang duluan tangkap Bo Pek. Tapi sekarang hamba ini bersikap sabar. Chuang Lee, apa dalam beberapa hari ini kau tidak pergi kemana ia tanya? Tidak menyahut Bo Pek. Ia bawa sikap tenang. Ia mengerti, dengan hujan datang juga, hamba ini mesti ada urusan penting. Aku telah sakit sudah 10 hari lebih. Selama itu aku berdiam di rumah dan makan obat. Sekarang aku sudah sembuh, tetapi aku masih belum turun dari pembaringan. Ada apa kau hari ini datang cari aku, laulia? Hamba negeri itu duduk di kepala pembaringan, ia keluarkan kantong tembakau buat isap. Huncuwe matanya mengawasi ke atas meja di mana ada bungkusan obat, sedang di tanah ia tampak kip siau. Ia pun lihat muka orang yang perok dan pucat. Akhirnya ia tertawa sendirinya, ia goyang kepala. Tidak apa ia menyaut. Aku datang melulu untuk melihat kau, Lee To'aya. To'aya, apakah dalam beberapa hari ini kau tidak pernah ketemu Jiaya? Seperti aku sudah bilang, aku diserang penyakit, hingga buat belasan hari aku mesti berdiam saja di dalam kamar ini, Bo Pek menyaut. Aku tidak ketemu Jiaya, tetapi buat sakitku ini aku telah terima banyak sekali budinya Jiaya. Setiap hari tentu Jiaya kirim orang sambangi aku. Ia juga yang undangkan aku tabib dan belikan aku abad. Memang, Jiaya seorang yang mulia hatinya memuji hamba itu. Ia nampaknya berpikir sebentar, lantas ia menanya Lee To'aya, apakah kau ketahui urusannya Poan Lou Sam dan Jiay Siolong? Mendengar pertanyaan itu, Bo Pek melegak sebentaran tapi lekas juga ia geleng kepala. Aku tidak kenal mereka itu, ia menyaut. Hamba negeri itu tetap bawa sikap sabar. Lee To'aya, aku hendak sampaikan satu kabar baru padamu. Ia berkata pula. Kemarin malam Poan Lou Sam dan Jiay Siolong berada di rumah istri muda mereka di Kau Tiogo Tiau, mendada ada orang yang datang sambil membawa golok, berdua mereka telah dibunuh mati. Tanda petik. Mau tidak mau, Bo Pek terperanjat sampai air mukanya berubah. Bagaimana juga, kabar itu hebat baginya. Itu adalah kejadian yang ia tidak pernah sangka. Si hamba negeri teruskan omongannya. Sesudah lakukan pembunuhan itu, si penjahat telah angkat kaki dan kabur, tidak ada barang apa juga yang lenyap, maka itu orang menyangka itu adalah pembunuhan guna membalas sakit hati. Kami di kantor menjadi sangat repot, begitu lekas kami dengar kabar itu. Gundiknya Lou Sam, yaitu Agau, dan Gundikya Jiay Siolong. Siam Niyo, serta ibunya Gundik ini, Cia Elo Mama, kami telah bawa ke kantor untuk didengar keterangannya. To'aya tahu apa? Gundiknya Lou Sam itu telah seret kau, To'aya. Bo Pek terkejut hingga tertampak kemurkaannya. Apakah perempuan itu bilang aku yang bunuh Lou Sana? Dan Cia Siolong ingat tanya. Sabar To'aya berkata hamba itu seraya ulapkan tangannya. Urusan itu tidak bisa ada sangkutannya dengan kau. Memang benar Agau bilang, bahwa Lou Sam dan Cia Siolong bermusuhan dengan To'aya, bahwa karena dapat tahu kau telah keluar dari penjara, karena ketakutan mereka tidak berani datang ke rumah Gundik mereka. Sudah beberapa hari mereka tidak datang, kalau kemarin mereka toh datang, itu disebabkan Agau dan Cui Siam sudah kirim orang minta mereka datang juga. Adalah di luar dugaan, justru malam itu sudah terjadi pembunuhan. Pembunuh itu seorang gemuk. Kedua tangannya, kepalanya semua dibungkus dengan kain hitam. Bujang perempuan yang tua juga dapat lihat pembunuh itu. Di dalam hatinya, Bu Wopek kaget kapan ia dengar si pembunuh adalah seorang gemuk. Tapi karena itu ia bisa kesenyum tawar. Syukur aku bukannya seorang gemuk kata ia. Hamba itu mengawasi sambil bersenyum. Kami di kantor semua ketahui itu, maka kami juga tidak curigai kau To'aya berkata ia. Tapi oleh karena Agau ada sebut nama To'aya, sep kami tidak bisa tidak kirim aku kemari untuk menyambangi To'aya, guna mencari keterangan. Keterangan apakah bisa didapat dari aku kata Bu Wopek dengan bersenyum dingin. Benar polan lo sem telah fitnah aku dan benar aku benci dia akan tetapi perbuatan demikian datangi orang di waktu malam dan membunuh perbuatan yang rendah, aku li Bu Wopek tak nanti sudi lakukan. Sementara itu sudah beberapa hari aku rebah karena sakit, mana aku ada tenaga dan mampu lakukan itu? Andai kata kau tidak percaya aku kau boleh cari tabib yang diundang oleh Tiat Puwolek untuk mengobati aku, akan dengar keterangannya, kau boleh tanya padanya aku sakit benar atau berpura saja. Dijelaskan demikian, hamba negeri itu tertawa, meskipun sebenarnya ia mesti merasa jengah atau likat. Bukankah siang aku telah terangkan, To'aya berkata ia sambil tertawa. Di kantor kami apa juga tidak ada yang curi geto'aya malah buat menduga saja, kami tidak berani, Jikalau demikian, tidaklah perlunya kau datang meminta keterangan dari aku Bu Wopek bilang. Po'an Loh Sam dan Cie Sielong itu setiap hari andalkan uang dan pengaruh mereka, tidak ada kejahatan yang mereka tidak lakukan, maka itu bisa dimengerti bahwa orang yang telah jadi korban mereka banyak, entah berapa banyaknya. Di kota raja ini aku punya banyak sanak dan sobat, aku tidak bisa pertaruhkan jiwaku buat singkirkan dua manusia busuk itu, jikalau orang lain, itu urusan mereka sendiri. Bu Wopek bicara dengan lagu dan Roman menyatakan ia sangat mendongkol dan berbareng juga merasa puas, karena kebinasaannya Po'an Loh Sam dan Cie Sielong memang membuat ia puas. Hamba negeri itu tidak kata apa lagi, apapula ia memangnya percaya, pembunuhan itu tidak bisa diadi perbuatannya anak muda ini, maka tidak lama berselang ia berbangkit untuk pamitan. Lihai kata Bu Wopek, seperginya hamba negeri itu, baiknya aku kebetulan sakit, jikalau tidak, lagi aku mesti berurusan dengan pembesar negeri dan dalam perkara yang lebih hebat. Itulah belum pasti, To'ako Siaw Jiyawur kata. Tidakkah saksi perempuan sendiri bilang, si pembanuh berbadan gemuk? Bu Wopek berdiam, ia berpikir, lalu ia kesenyum. Berulang ia manggut. To'ako, apa benar kau kenal Cui Siam? Gundiknya Cie Sieloak itu kemudian suwi cilietanya. Ditanya begitu, Bu Wopek merasa malu sendiri. Ia menghela nafas. Saudara, betul pantangan paling keras untuk anak muda adalah perkenalan dengan nona-nona, ia berkata. Selama setengah tahun ini aku sangat menderita oleh karena aku kenal orang perempuan, hingga semangatku jadi seperti telah buyar pergi. Aku merasa tidak beruntung lantaran adanya perkenalan itu. Sekarang aku mengerti, sekarang aku menyesal bukan main saudara jikalau kau suka dengar aku. Nanti menuturkan. Si Yau Jie bersenyum. Ia memang ingin ketahui hal-lihwalnya jago muda ini, maka pengutaraan itu ia sambut dengan girang sekali. Silahkan, To'ako Iyab serkata seraya terus pasang kuping. Bu Wopek bersenyum secara menyedihkan. Dalam satu tahun ini, dua kali aku telah mengalami pertemuan yang berkesudahan bikin hatiku terluka, ia mulai pertama adalah perkenalanku dengan nona tetangga daerah, yaitu nona dari Kielok. Ia dari satu si dengan kau, Hintae. Si Yau Jie nampaknya kaget, sebagaimana air mukanya telah berubah lengan mendadak. Terang ia tertarik hati secara luar biasa. Bu Wopek tidak perhatikan perubahan sikap itu, ia lantas melanjutkan dengan penuturannya. Ia tuturkan segala halnya dengan Jie Syulian bahwa karena tawar bati terhadap nona itu yang ia tidak berani danggu ia jadi kenal Cui Siam, bahwa karena bersobat dengan Cui Siam, di luar tawaya ia telah dimusuhi oleh Poan Loh Sem dan Jie Syulian. Aku telah terirat, lain kali aku tidak mau bersobat lagi dengan orang perempuan. Ia kata akhirnya dengan sengit. Si Yau Jie bingung mendengarkan penuturan itu, terutama bagian halnya Syulian. Menurut aku, Tau aku kata ia kemudian, sambil bersenyum aku lihat kau dan si nona si Jie itu adalah pasangan yang setimpal. Tanda petik. Hatinya Bobek sebenarnya belum mati, maka mendengar perkataan ayah kawannya itu ia menghela nafas. Aku telah berusia hampir 30 tahun, sebabnya kenapa aku masih belum menikah, karena aku lagi tunggui nona yang segalanya mirip dengan nona Jie itu ia akui, di luar dugaanku, peruntungan tipis. Nyata nona Jie sudah bertunangan, maka lantaran itu aku tidak berani mengharap yang bukan. Sejak itu aku telah ambil putusan guna cari Beng Su Chiao, supaya mereka berdua bisa lekas menikah, apabila mereka sudah tertangkap, barulah batiku lega. Aku sendiri, apapula setelah pengalamanku dengan Chui Siam, aku sudah sumpah tidak mau menikah. Bicara hal pernikahan saja, aku tidak sudi. Si Yau Jie bersenyum itu dingin apabila ia dengar ucapan sengit itu. Kenapa kau bersikap demikian keras? Tau aku ia berkata. Orang Sibeng itu tidak ketahuan di mana adanya, tidak ada halangannya. Tau aku nikahi nona Jie Siulian. Bopek tertawa. Hyantei berkata, Ia, aku benar bodoh dan kelihatannya sukar buat aku bisa lupa persobatanku dengan nona Jie akan tetapi perbuatan tidak pantas demikian, yang bertentangan dengan adat peradatan, aku pasti tak akan lakukan. Umpama buat selama-lamanya Beng Su Chiawa tidak ketahuan ke mana paranya atau Umpama ia telah menutup mata, aku tetap tak akan ambil Jie Siulian sebagai istriku daripada nikahi nona Jie, aku lebih suka hidup duda untuk seumur hidupku. Si Yau Jie tertawa dengan dingin. Kau terlalu berkukuh, Tau aku ia berkata. Sehabis ia kata begitu, Si Yau Jie berbangkit akan bertindak keluar kamar. Ia berdiri di teratapan, akan memandang sisanya hujan musim ciu. Sampai sekian lama baru ia masuk pula. Sorenya, sehabis masuk, Si Yau Jie ajak Bopek bersantap. Mereka dahar sama sesudah pasang lampu, mereka duduk berhadapan buat pasang ngomong. Lagi sekali delapan Opet minta seorang Si Yau itu robah sikapnya. Jangan tuntut terus penghidupan yang rendah itu. Sekarang ini tiapu elek perlakukan kau tidak selayaknya kata anak muda kita, tetapi itu bukan karena sengaja hanya lantaran ia tidak mau getahui macam apa adanya kau. Coba ia ketahui kau gagah dan adalah tandinganku, aku penyayak ia segera akan perlakukankah sebagai tamu yang terhormat. Si Yau Jie geleng kepala. Tiapu elek tidak perhatikan aku, Aku juga tidak ingin pertontonkan kepandaianku di hadapannya. Ia bilang, Aku tidak ingin peroleh kedudukan karena pertontonkan kepandaianku itu. Lagian sekarang aku sudah ambil putusan akan robah kereh hidupku. To'ako aku mau tunggu sampai Kasmi buh betul, segera aku akan tinggalkan Pak Hia pergi ke tempat lain. Bopek terperanjat. Eh Hyante kemana kau hendak pergi ia tanya. Aku pikir buat pergi ke Kang Lam, akan cari seorang sobat sahut Si Yau Jie dengan roman sangsi. Bagus berseru Bopek, dengan kegirangan aku juga ingin pergi ke Lam Hia. Sudah lama aku berniat, sebegitu jauh belum bisa kejadian. Aku asalnya dari Tit Le'e, tetapi aku terlahir di Kang Lam. Hyante tau, di Kang Lam aku punya Beng Pahu, yaitu empe yang menjadi saudara angkatnya ayahku, yalah Elo Oh Yap Kekeng Lam Hau. Aku ingin kunjungi Beng Pahu itu. Baik, laut te bila nanti aku sudah sembuh betul, mari kita pergi sama, pesiar ke selatan. Kau akur bukan? Tetapi Si Yau Jie goyang kepala. Toh aku, kau jangan samakan dirimu dengan diriku ia kasih mengerti. Aku sebatang kera, di mana aku sampai, di situ ada rumahku. Lain dari itu bagiku segala macam pekerjaan sudah biasa, apa saja aku bisa lakukan. Kau sebaliknya, di kampung kau masih mempunyai paman, sedang kedatanganmu ke Pak Hia adalah dengan tujuan yang besar. Kau mempunyai pengharapan, sebagai sekarang sudah terbukti, tiap hari namamu naik makin tinggi dan tiap hari sobatmu bertambah. Aku minta toh aku jangan sia-siakan hari depanmu yang penuh pengharapan itu. Aku percaya, toh aku, di belakang hari kau akan lakukan suatu pekerjaan besar di sini, waktu itu kau boleh mendirikan rumah. Tangguya bersama nona Jiye Siulian, secara begitu tidaklah kau bikin kecawa dirimu sebagai seorang gagah yang bersemangat. Aku seorang dengan peruntungan malang, buktinya sekarang aku tidak peroleh kemajuan, hingga mesti hidup terlunta-lunta aku tidak berdaya. Tanda petik. Bopek tidak puas dengan pengutaraannya sobat itu, ia masgul akan dengar namanya Siulian disebut-sebut. Tiap kali nama itu disebut, tiap kali juga ia merasa tertusuk, ia juga tak merasa puas terhadap sikapnya orang Sijie ini, yang hatinya baik, tapi dalam persobatan agaknya hendak jauhkan diri. Buktinya, ia sudah tuturkan hal dirinya dengan jelas, tapi Siu Jie sendiri bungkam perihal riwayatnya. Ia tetap hanya baru ketahui, Siu Jie adalah Jie Jie anak yang kedua. Meski bagaimana juga, ia seorang aneh akhirnya ia beranggapan. Dengan berhenti bicara, kamar jadi sunyi. Di luar masih terdengar menetesnya air hujan. Keduanya berdiam, mereka nampaknya punya kesukaran masing. Ditemok tergantung dua batang pedang. Lilin sekarang telah hampir tinggal pongkotnya saja. Sama dengan Ada bagian hilang Secara terus terang, sudah dua tiga tahun lamanya aku Supuanjo tidak sulim menjadi orang yang usilan demikian katanya dengan nyaring sikapnya gagah, tetapi lho Sam dengan uangnya terlalu jahat, ia telah lakukan banyak sekali kebusukan dan kekejaman, hingga sudah sekian lama aku berniat singkirkan ia. Kemurkaanku telah meluap sesudah ia fitnah kau, hingga kau masuk penjara dan ketika ia pakai buat ancam dan jerumuskan cui siam ke dalam kedudukan hina-gina, hingga kau, enghiong besar, mesti jatuh sakit karena rindu. Kejadian seperti itu aku tidak bisa tonton lebih lama lagi. Maka tadi malam aku telah pergi ke kau Tio Gou Tiao, di mana aku telah bikin habis jiwanya Puan Loh Sam dan Cie Sielong guna bikin tamat lelakon keyahatannya. Sekarang cui siam telah menyedi janda muda, mustahil ia sekarang tidak bisa menikah pada kau? Mukanya Bopek Neniye di merah kau ngaco ia membentak. Tetapi bukannya kuncup, si genuk sebaliknya tertawa. Aku tidak mau berbantahan, ia kata. Aku merasa puas. Karena dengan jalan ini aku telah lampiaskan hawa busuk dalam perutku. Aku tabu yang hamba negeri sudah mulai cari aku, lantaran itu aku tidak bisa tinggal lebih lama pula di Pak Hia ini. Malam ini juga aku akan angkat kaki dari sini tetapi lebih dulu aku hendak beritahu kau kau satu hal. Kau jangan anggap Oeyekiepok itu seorang dengan hati baik. Baru. Saja selama dua hari ini aku dapat keterangan yang benar. Dalam perkara kau divitnah, bukan melainkan Loh Sam seorang yang ania ya kau, di antaranya Oeyekiepok juga turut memasukkan bukan sedikit racun tekngger goya pulang ke Pak Hia belum ada tiga hari, ia sudah dipaksa mesti angkat kaki pula. Sekarang Oeyekiepok lagi bertindak lebih jauh, ia sudah berkoncor dengan Fang Hoai dan Fang Leong dua saudara, mereka telah minta Mohpokun dari Suhe Piau Tiam pergi ke holam guna undang Teng Chow Hia Biwa Chin San dan Kim Hyo Tio Giokin. Mereka semua diundang untuk musuhi kau. Maka, Li Bo Pek, seorang kau mesti berlaku hati. Tio Giokin punya tumbak emas, Biau Chin San punya Piau Terbang, bersama Oeyekiepok punya golok yang tersembunyi. Dalam tertawanya yang manis semua itu tidak boleh dipandang ringan semua berbahaya sekali. Aku kasih tahu padamu, karena aku akan pergi, aku tak dapat bantu kau lebih jauh. Ia tertawa, ia angkat kedua tangannya, Kiong Chiu pada dua orang di dalam kamar itu lalu ia tambahkan aku berangkat sekarang. Mudahan nanti kita akan bertemu pula. Setelah kata begitu, ia putar tubuhnya dan bertindak keluar, kapan di luar terdengar suara angin menyambar dan genteng terinjak, si ular gunung telah hilang lenyap di malam yang gelap itu. Tapi Li Bo Pek mendadak tertawa berkah-kakan. Kau lihat, Hian Teh sudah terang Li Bo Pek bukannya tidak ternama, ia kata pada si Yau Ji Yee yang ia awasi. Lihatlah, namaku sudah mendatangkan kedengkiannya semua orang itu. Bukankah Supo Anko telah beritahukan barusan, bahwa Siu Bi Yee Tue Yee Kiepok sudah minta bantuannya si orang Simo buat undang datang Kim Hyo Tio Giokin dan Biao Chin San. Namanya Tio Giokin itu aku pernah dengar dari mulutnya Almarhum J.Y.L.O. Enghiong tetapi namanya Biao Chin San barulah pertama kali ini aku dapat tahu. Bagus. Kalau nanti mereka sampai dipaksia, sakitku tentulah sudah sembuh betul, maka waktu itu aku pasti suka ketemu mereka itu. Ia tertawa secara dingin. Bukannya jerih, ia justru jadi berani luar biasa. Lantas ya damperat O.E.Y.Kiepok katanya, O.E.Kiepok, bagus betul perbuatanmu. Ketika aku di penjara, kau telah datang sambangi aku, siapanya naku sebenarnya seorang busuk dengan mulut manis. Baiklah, sekarang aku tidak pergi cari kau, aku mau tunggu sampai nanti sudah datang orang undangan kau, baru aku sekalian coba kau. Saat ini sebenarnya panas tetapi Siu Jiye duduk diam, nampaknya ia tidak perdulikan urusan itu, ia malah lantas tutup pintu buat terus lupakan diri dan tidur. Buk sendiri tidak bisa lantas meramkan metu ingat Kiepok, ia mendongkol bukan main. Tapi kapan ia ingat Supo An Kyo, ia jadi gembira, karena si tukang warung arak adalah seorang yang lucu, menarik hati dan mengagumkan. Apabila ia ingat si Bujang Istal, ia heran, kecurigaannya tak bisa lenyap dengan lantas si orang Si Jiye ini tetap sukar diduga hatinya. Lewat lima atau enam hari lagi, sakitnya Buwek sudah sembuh sama sekali. Sejak tu Siu Jiye pindah pula ke Pua Lekau, malah ia telah tidak datang. Pagi itu Buwek bangun dan pakai baju kapas yang lemas, kepalanya ditutup dengan kapas, baru sejak ia keluar dari pintu ia sudah disambut angin pagi yang dingin, yang membuat ia bergidik. Kapan ia tunduk, memandang ke latar, ia lihat bertumpuknya daun rontok. Dengan tindakan perlahan ia keluar dari pekarangan Bima, kapan ia sampai di mulut utara dari Sin Siang Hatong, dari mana ia bisa lihat warung arak dari Supo An Kyo, ia dapatkan warung itu tertutup rapat, nampaknya sunyi, mirip seperti setumpukan kuburan yang tidak terawat. Ia tidak mau berdiam lama atau mondar-mandir di dekat warung itu, ia buat orang nanti sangka bahwa ia punya hubungan dengan si gemuk, yang sudah kabur, ia lalu sewa kereta buat menuju ke An Leng Mui, ke Pua Lekau. Kapan anak muda ini sampai di Istana Raja Muda oleh pengawal ia disambut dengan hormat dan manis dan lantas. Persilahkan masuk ke kamar yang mungil, di mana dipersilahkan duduk. Ia menantikan tidak lama lalu tertampak Siau Hang Jam Tiat Siau Pua Lekau bertindak masuk. Pangeran Boan itu terkejut kapan ia tampak tamunya. Ah, kau menjadi begini kurus ia berkata. Bo Pek bersenyum meringis, ia berbangkit buat unjuk hormatnya. Silahkan duduk, mengundang tuan rumah sudahkah sakitmu sembuh seantronya Tiat Siau? Pua Lekau tanya. Terima kasih. Jaya, aku telah sembuh betul sahut boba aku penyaya, lewat lagi beberapa hari, aku akan sudah sehat kembali seperti sedia kala ia berhenti sebentar, kemudian menambahkan mengenai sakitku ini aku sangat bersyukur pada Jaya begitu pun pada saudara Jaya Jaya yang telah rawat aku. Tiat Pua Lekau menggut. Siau Jaya memang anak baik, ia kata, cuma aku dengar orang bilang ia sangat malas. Mendengar begitu Bo Pek bersenyum. Ia mengerti, bahwa pengeran ini telah dapat kabar yang dibikin. Ia berniat bantah itu, ia ingin kasih tahu raja muda ini bahwa siorang si Jaya sebenarnya pandai bugai dan tidak boleh diantap. Tinggal di kandang kuda. Tapi selagi ia mau buka mulut, Tiat Pua Lekau sudah bicara lebih jauh. Bo Pek, aku memang harap opaya kau leka sembuh kata ia. Apakah kau ketahui OE Kiepok sudah kirim utusan ke holam guna undang Teng Chow Hibiao Chin San dan Kim Hyo Tio Giyokin Kepak Hia ini untuk diadu dengan kau? Bo Pek terima kabar itu dengan tenang. Dari mana Jaya dapat kabar ini ia tanya. Kemarin ini aku telah ketemu Gin Hyo Chiangkun Hukong Chiaw, Tiat Siaw Fua Lek menyaud. Hukong Chiaw telah beritahukan hal itu dan ia nyatakan sangat tidak puas. Mengenai ini, ia sudah tanyakan OE Kiepok yang menyungkal keras. OE Kiepok bilang, bahwa dengan kau ia tidak bermusuhan, bahwa ia belum pernah rasai tanganmu bahwa ia juga bersobat padamu. Ia juga bilang, waktu kau ditahan dalam penjara, ia sudah datang menyambangi. Bo Pek tertawa secara menyindir. Memang benar beberapa kali Kiepok minta aku menjadi sobatnya. Ia bilang tapi, siapakah ketahui bagaimana sebenarnya hatinya? Tantang orang yang ia undang aku bisa bilang, meski sekarang aku belum sehat seperti sedia kala, aku tidak takut. Sebenarnya aku berniat pergi ke Yan Kang, tapi karena ada urusan ini, aku hendak tundak perjalananku itu, aku hendak tunggu Biao Chin San dan Tio Gio Kin, buat dapat ketahui mereka sebetulnya orang macam bagaimana. Tanda petik. Tiat Toelek puas dengan pengutaraan itu. Benar ia bilang. Aku juga ingin kau kasih mereka lihat kau sebenarnya orang macam bagaimana. Berdua mereka berdiam, sampai kemudian Tiat Poelek mendadak menghela nafas. Suasana di kota raya ini benar busuk demikian. Ia nyatakan, kalau di sini datang orang dari tempat lain dan orang itu unjuk sedikit saja ke pandayanya. Ia lantas jadi bulan-bulanan dari kedengkian dan iri hati. Seumpama kau, coba kau tidak kena satu aku atau teks Yau Hong, entah sampai di mana kau jat satu korbannya orang yang iri hati itu. Belakangan ini aku telah dapat tahu satu hal yang mendongkulkan sekali, lantarankah sedang sakit dan kelihatannya sakit itu berat, aku telah tidak kasih beritahukan hal itu padamu itu adalah hanya Poan Lau Sam dan Cie Sielong, yang di rumah gundiknya sudah ada yang bunuh mati secara diam. Menurut keterangan orang perempuan di dalam rumah itu, katanya si pembunuh seorang gemuk tubuhnya, tapi OE Kie Pok mau gunai ketika ini untuk bikin celaka kau? Kau tahu, ia telah kasih tahu Teotok bahwa si pembunuh adalah kau, hingga lantaran ini Moh Teotok telah datang padaku menanyakan perihal kau. Tentu saja aku kasih keterangan, bahwa kau sedang sakit dan aku berani tanggung yang kau tidak lakukan pembunuhan itu. Bau Pek Manggut, selagi aku sakit, orangnya Teotok juga datang padaku kata ia, yang tuturkan kedatangannya hamba negeri, bagaimana hamba itu sudah bicara dan bagaimana ia telah menjawab, kemudian ia meneruskan dengan suara menyatakan mendongkolnya hati duluan, sebelum aku datang kemari, aku telah dengar namanya Syubie Tunol Eye Kie Pok, yang orang sohorkan hingga aku turut-turutan jadi hargakan dia, maka aku tidak sangka ia sebenarnya manusia yang dalam tertawanya umpatkan senjata tajam. Biarlah, satu kali aku nanti cari ia, buat tanya ia, kenapa ia berlaku begini macam terhadapku. Bahna mendongkol, mukanya anak muda ini yang pucat berubah menjadi merah. Tidak usah kau cari dia pangeran ini mencegah kau baru sembuh, kau tidak bos satu ehumbar nafsu amarahmu. Kau juga tidak akan dapat cari dia itu. Sejak kau keluar dari penjara, ia jarang keluar pintu, dan sekarang, berhubung dengan kebinasaannya Poan Loh Sem dan Chie Sielong, ia benar sekap dirinya di dalam gedungnya yang paling benar adalah selanjutnya kau jaga diri baik terhadap dia. Bo Peck menyatakan bahwa ia akan perhatikan nasihat itu, tetapi di dalam hati, ia gusar bukan main. Selanjutnya berdua mereka bicara pula sekian lama, sampai kemudian Bo Peck minta perkenan untuk undurkan diri. Ia tidak terus pulang, ia mampir di Istal akan cari Xiao Ji Yee, tetapi bujang Istal itu tidak ada menurut kawannya sejak kemarin pergi keluar, Roskam itu belum kembali. Bo Peck aheran dan bercuriga. Ia tidak kata apalagi ia lantas sewa kereta buat Pufang ke Lensia, kota selatan duduk di atas kereta hatinya berpikir. Aneh yang aku telah mesti hadapi orang yang luar biasa. Secara luar biasa, Supoanko telah menjadi sobatku selama satu bulan lebih. Ia berhati baik, ia mau bantu aku apalacur, maksudnya itu telah bikin aku menghadapi bahaya. Sekarang, aku bertemu Xiao Jie, yang jauh lebih aneh daripada si gemuk itu. Entah apa yang orang aneh ini hendak lakukan. Kereta telah jalan dengan cepat, sebentar kemudian Bo Peck sudah sampai di Lomasie Toakai, ia itu jalan besar di Lomasie di luarnya Tianmui. Ia duduk di kereta dengan tidak turunkan tenda, maka itu, selainnya bisa melihat kesekitarnya orang lain pun bisa lihat ia dengan nyata. Banyak orang yang mundar mandir di kiri dan kanan banyak warung atau toko. Selagi keretanya jalan terus tiba-tiba ia dengar orang teriaki ia berulang-ulang Lito Aya Lito Aya. Mendengar panggilan itu, anak muda kita segera menoleh kejurusan dari mana suara datang. Maka di tepi jalanan ia tampak seorang perempuan tua yang lagi menggapai ia sambil masih terus memanggil. Danlah segera kenalkan Chia Alo Om Mama, ibunya Siam Niu. Nyonya itu berpakaian tua, bajunya pendek, tangannya disesapkan karena kedinginan, tetapi di tangan itu kelihatan bungkusan obat. Bo Peck Perintah Kusir tahan kerep tanya. Ada apa ia tanya? Kenapa kau di sini? Chia Mama menghampirkan, ia unjuk hormat sambil membongkokkan tubuh, kemudian ia menunjuk ke jurusan selatan. Aku tinggal di sana, di Hunpong Liuli Kaya menyaut. Bersama si Siam aku sudah pindah, sekarang kami menumpang pada engkimnya. Siam Niu setiap hari ingat kau, Lo Oya Lantaran selalu ingat kau, ia sampai jatuh sakit. Apa? Kau sekarang lagi senggang, Lo Oya? Mari ikut aku pergi lihat si Siam. Suaranya Chia Mama perlahan dan mendatangkan rasa kasihan, pakaian dan romannya pun bisa membuat orang terharu. Bo Peck bisa duga kesukaran orang, yang disebabkan mampusnya Chia Xio Yolong. Ia sebetulnya tidak niat keremui cui Siam lagi, tetapi kapan ia ingat persobatannya duluan, hatinya berubah dalam sekejap. Ia ingat, baru dua bulan perubahan telah terjadi begini rupa. Baiklah, aku nanti lihat ia menyahut akhirnya. Ia turun dari kereta, bayar ruang sewanya, lantas ikut nyonya itu. Mereka masuk di mulut jalan sebelah utara dari Hunpong Liuli Kaya. Sekarang ini nyonya setengah tua itu nampaknya gembira, tubuhnya yang sedikit melengkung. Ia coba bikin lumpang. Lilo Oya, anakku itu terang berjodoh padamu. Ia kata sembari jalan. Sejak hari itu kau tinggalkan ia, ia tidak napsudahar dan minum, hingga berias juga ia tidak mau, hingga kesudahannya kami jadi kebentrok dengan pihak pohoapan, dengan kesudahan kami keluar dan pindah. Engkimnya hendak berdaya buat carikan tempat lain, tetapi si siam menolak, sembari menangis ia kata ia tidak mau lagi hidup di rumah pelesiran. Ia bilang ia hendak tunggu ikau. Bopek mendongkol berbareng geli mendengar rocahan itu. Tua bangka ini benar licin dan tidak tahu malu, pikir ia. Ia berani rahasiakan perbuatannya, yang ia kira aku tidak ketahui. Berbareng ini ia pun jadi curiga. Tidakkah ia dustakan aku, buat pancing aku datang pada anaknya itu pikir ia. Hektometer. Meski andai kata benar siam nih mahendak robah haluan dan menjadi baik aku pun tidak sudikasi diriku dipermainkan pula oleh seng cinta buta. Jalan tidak seberapa jauh, cia mama berhenti di depan sebuah rumah yang daun pintunya sudah rusak dan tidak ditutup. Loh ya, silahkan masuk ia mengundang, inilah rumah kami, harap kau tidak buat celaan. Tanda petik. Bopek bertindak masuk. Ia lihat ceracapan yang sempit, di mana ada air becek dan daun kotor. Di situ terdapat enam atau tujuh kamar. Maka ia menduga, pengisi rumah mesti terdiri atas beberapa keluarga. Segera juga muncul tiga orang perempuan yang rambutnya kusut, tetapi mukanya mendoktak keruan, karena mereka ini lihat cia mama datang bersama seorang anak muda yang pakaiannya rapi dan potongannya beda daripada orang kebanyakan. Tapi mereka itu tidak lagi keluar, mereka hanya nongol di muka pintu. Bopek bisa menduga siapa adanya nona itu, ia tidak ambil peduli. Cia mama bawa anak muda kita ke depan kamar sebelah barat, sebuah kamar kecil, ia tolak daun pintunya, yang ditutupi kertas robekan dan undang masuk tamunya. Bopek bertindak masuk, hidungnya segera disampok bebauan obat dan bau lain yang tidak menyedapkan. Dalam kamar itu tidak ada meja, cuma ada bangku yang merupakan pemberingan, yang dialasi dengan selembar kain merah yang belum terlalu tua. Ia ingat, itu adalah kain yang dulu ia belikan untuk siam Nio. Rebah di atas pemberingan itu, dengan tubuh dikerobongi selimut dan kepala separoh tertutup, hingga tertampak rambut yang kusut, kelihatan tubuh Cui Siam yang tidak bergerak. Cia mama sudah lantai dekati anaknya. Cui Siam Cui Siam lihat berkata ia. Lihat, anak, siapa yang datang kemari. Siam Nio memerintih, ia keluarkan kepalanya dan angkat itu. Menampak anak muda kita ia nampaknya kaget dan heran, berbareng menyesal. Akhirnya kau datang. Berkata ia dengan lemah kau. Lilo Oya kau sekarang tentunya sudah merasa puas. Tanda petik. Bopak lihat mukanya bengkak dan matang biru di antara itu ada bekas mengalami air mata dan darah. Ia lihat sepasang metah yang sinarunya masih hidup dan menarik hati. Itulah rumen yang penuh kedukaan, yang mendatangkan rasa terbaru. Setelah kata begitu, Siam Nio mau tutupi pula mukanya dan menangis sesenggukan. Cia mama diam saja, tapi air matanya keluar, lah menangis. Bopak bisa menduga. Tentu setelah kebinasaannya Cie. Sielong dan Poan Lou Sam Siam Nio mau telah jadi kurban. Kompasannya pembesar negeri, yang mestinya curigai dia dan coba mencari pengakuan dengan jalan kekerasan. Mau tidak mau, anak muda kita merasa kasihan dan terharu. Cia Sielong dan Poan Lou Sam benar jahat dan harus dibunuh mati, tetapi perkara mereka itu menang bukan tidak ada sangkutannya dengan aku. Ia berpikir. Mereka telah terima hukuman mereka, tetapi Siam Nio, apakah salahnya? Oleh karena terharu, hatinya Bopak menjadi lemah. Ia menghampirkan. Cui Siam, kau jangan sesalkan aku, jangan penasaran, ia berkata. Poan Lou Sam dan Cie Sielong ada yang bunuh inilah, aku tidak sangka. Aku telah jatuh sakit setengah bulan lamanya, dan sekarang aku baru sembuh. Tanda petik. Tiba Siam Nio angkat kepalanya dan mengawasi. Bagaimana aku bisa sesalkan kau? Kata ia sambil bersenyum tawar. Cuma ia menoleh pada ibunya dan kata, Mama tolong kau keluar sebentar, aku hendak bicara pada Lilo Oya Cie Mama mengerti, sambil lepas air matanya ia undurkan diri. Siam Niemar masih mendongkol, tetapi ia berbicara dengan perlahan. Aku tahu, Lilo Oya, si pembunuh bukan kau, kata ia, tetapi, bisakah kau bilang bahwa aku tidak ketahui siapa pembunuhnya? Bopak terparanjat, hingga ia tercengang ia pun bersenyum tawar. Taruh kata aku ketahui siapa dia, habis bagaimana ia tanya. Ketika Cie Sielong dibunuh, sakitku justru sedang hebatnya. Dalam keadaan seperti itu, apa aku masih punya pikiran buat perintah orang pergi lakukan pembunuhan? Siam Niemau tertawa dingin.